Seorang pasien dengan gangguan jiwa atau ODGJ di kota Makassar meninggal dunia. Dengan luka lebam di tubuhnya, pasien diduga mendapat penganiayaan saat jalani perawatan di rumah sakit. Pihak keluarga hanya bisa pasrah saat melihat kondisi jenazah anggota keluarganya yang telah terbujur kaku di ruang jenazah Bidokespol Dasul, Selkota Makassar. Korban yang merupakan pasien dengan gangguan jiwa ini tewas Sabtu lalu setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RS Udeda di Makassar. Pihak keluarga menduga ada unsur kekerasan yang dilakukan pihak rumah sakit kepada korban. Pasalnya pihak keluarga menemukan luka lebam pada tubuh korban. Pihak rumah sakit dari Makassar membantah adanya kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Menurut pihak rumah sakit, korban sempat berusaha melarikan diri hingga dihalangi sejumlah perawat. Pernasi SI ini mencoba melakukan atau ingin melarikan diri dengan mendobrak pintu pada saat pasien semua dikeluarkan untuk makan dan minum obat. Yang namanya ODGJ ya, tiba-tiba mengamu atau tiba-tiba gelisahlah begitu. Untuk menjaga keamanan dari pasien lain atau bertugas, itu kami ada tindakan pengamanan dengan cara fiksasi namanya atau diamankan dulu di tempat tidur dengan tangan terikat dan kaki dan di situ diberi terapi baik oral minum ya. Kalau tidak mempan minum, biasanya kita ada dokter yang instruksikan untuk disuntik. Sebelum dimakamkan, jenazah korban terlebih dahulu dibawa ke Bidok ke Spolda Sulsel untuk menjalani proses autopsi. Hingga kini, polisi masih menunggu hasil autopsi. Sementara dua perawat yang menangani korban masih diperiksa penyidik dari Satres Krimpol Restabes, Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.